Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini, saya kena menceritakan alur film yang judulnya Original Bliss yang rilis di tahun 2016. Nah film ini mengisahkan seorang mama gurih yang di KDRT oleh suaminya sehingga dia mencari kenyamanan dengan pria lain. Hmm... Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi. Oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang mama yang gurih banget yang bernama Helen yang sedang tertidur di depan ruangan TV. Nah si Helen ini mempunyai seorang suami yang bekerja di sebuah kantor dan setiap hari si suami selalu menyiapkan sarapannya sendiri. Karena si Helen ini kurang dalam melayani suami di rumah ditambah suaminya si Helen sering melakukan KDRT terhadap si Helen. Lalu di satu waktu, si Helen pun mendengar seorang psikolog yang bernama Edward di sebuah radio dan dia pun tertarik untuk membaca buku dari si Edward sehingga si Helen pun langsung membeli buku yang ditulis sama si Edward. Nah si Helen berharap dia bisa menemukan cara supaya gak stres menghadapi suaminya ya. Lalu beberapa hari kemudian, si Helen pun dimarahin sama suaminya karena terlalu dekat dengan tetangganya yang bernama Carl padahal tujuan si Helen mendatangi si Carl karena untuk menolong si Carl yang sedang terluka. Lagian si Carl juga udah tua dan jadi gak mungkin ya si Helen berselingkuh dengan seorang kakek-kakek. Nah gara-gara itu si Helen pun disiksa sama suaminya hingga dia harus dibawa ke rumah sakit dan gara-gara itu juga si Helen memberanikan diri untuk pergi dari rumah dengan tujuan menemui si Edward karena si Helen pengen konsultasi langsung. Lalu si Helen pun bertemu dengan si Edward di sebuah kantor dan si Helen pun secara perlahan menceritakan masalahnya kepada si Edward dan mendengar cerita dari si Helen membuat si Edward tersentuh hatinya sehingga dia pun siap membantu si Helen kapan saja. Nah sejak saat itu si Helen pun jadi sering konsultasi lewat telpon kepada si Edward dan sesekali mereka berdua ketemuan di sebuah restoran di kota Hamburg mumpung suaminya si Helen lagi sibuk kerja. Nah seiring berjalannya waktu mereka berdua pun jadi semakin dekat karena bukan hanya konsultasi saja ya mereka jadi sering makan bareng nonton bareng bahkan tanpa sengaja hotel tempat si Helen nginep sama dengan si Edward yang bikin si Edward jadi tambah semangat ngedeketin si Helen yang gurih banget. Nah setelah itu si Edward pun mengajak si Helen makan di restoran lagi dan si Helen pun udah berani datang duluan ke kamarnya si Edward sambil nunggu si Edward siap-siap sebelum berangkat. Nah pas pulang makan mereka berdua pun udah ngerasa engas banget yang bikin si Edward pun langsung mencipok si Helen di dalam lip. Namun di malam itu mereka berdua belum sempet beradu mekanik ya karena masih malu-malu. Lalu besoknya si Helen pun pulang dulu ke rumahnya dan si suami pun langsung mengajak beradu mekanik namun si Helen seperti lagi gak pengen dipakai yang bikin si suami jadi ngerasa curiga kepada si Helen. Nah gara-gara itu si Helen pun disiksa lagi sama suaminya sampai si Helen nambru tidak berdaya tergeletak di bawah lantai. Lalu si Helen pun langsung kabur menemui si Edward dan dia pun ikut nginap di kamarnya si Edward sekaligus mencurahkan isi hatinya kepada si Edward. Yang akhirnya di malam itu mereka pun beradu mekanik ya sampai tiga ronde. Lalu di pagi harinya si suami pun menyuruh si Helen untuk pulang ke rumah. Nah si Helen yang ngerasa berdosa karena udah ngasih jatah kepada pria lain pun langsung nurut. Apa yang disuruh oleh suaminya namun sesampainya di rumah si Helen pun langsung disiksa habis-habisan hingga si Helen masuk rumah sakit lagi dan si suami ditangkap polisi karena kekerasan dalam rumah tangga. Nah ketika di rumah sakit si Edward pun menjenguk si Helen hingga sembuh yang akhirnya ketika si Helen sembuh mereka berdua pun langsung tinggal sekosan dan yang pasti jadi sering beradu mekanik ya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Original Bliss 2016 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jagalah keharmonisan rumah tangga kalian ya. Dan jika ada masalah selesaikan dengan kepala dingin jangan sampai menjadi KDRT ya. Apalagi yang namanya wanita harus dilindungi bukan disiksa secara fisik. Oke? Nah jadi segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye.